Pohon sono kembang berukuran besar yang ada di jalan Diponegoro, kelurahan sisir kota batu ini terpaksa ditebang. Penyebabnya karena keberadaannya dianggap membahayakan warga dan pengguna jalan. Sempat sebelumnya di tempat ini hampir terjadi kecelakaan akibat salah satu dahan pohon tersebut tiba-tiba patah dan jatuh. Beruntung seorang warga yang tengah melintas di bawah pohon masih sempat menghindar dan selamat. Menanggapi hal ini, pemerintah kota batu melalui bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tak mau ambil resiko atas terulangnya kejadian serupa dan memutuskan untuk menebang pohon tersebut. Bukan hanya demi menjaga keselamatan warga dan para pengguna jalan, melainkan juga karena kondisi pohon yang usianya sudah puluhan tahun itu memang sudah mengering dan mati. Selain menebang satu pohon sono kembang, pihak DPUPR Kota Batu juga menebang satu pohon kecerutan yang kondisinya juga sudah mengering dan mati sehingga sangat rawan tumbang. Upaya untuk melindungi warga dan pengguna jalan dengan menebang semua pohon tepi jalan raya yang mati dan rawan tumbang ini sudah dilakukan pemerintah Kota Batu sejak bulan lalu. Dari sekitar 200 pohon tepi jalan raya yang terindikasi mati, kemungkinan hanya sekitar 120 pohon saja yang akan ditebang dan diremajakan tahun ini. Sisanya akan dilakukan pada tahun depan karena terbatasnya waktu, biaya, dan tenaga petugasnya. Dari Kota Batu, Tim Liputan, GRTV